Halo hai, selamat datang di channel youtube Bongkar Kui. Setelah resmi diotos langsung oleh Presiden Mongjain pada 14 September lalu, BTS diketahui mendapatkan perintah untuk mengikuti sidang ke-76 Majelis Umum PBB pada 20 September mendatang. Tepat di tanggal 18 September kemarin, terlihat 7 member BTS berada di bandara untuk menuju ke New York. Tentunya, para ARMY sudah menantikan momen tersebut, karena untuk kali pertama mereka tampil di depan para penggemarnya semenjak pandemi COVID-19 melanda. Terlihat para member BTS dikawal ketat oleh petugas keamanan. Mereka terlihat kompak menggunakan pakaian merek Louis Vuitton karena seperti yang sudah kita ketahui jika member BTS merupakan brand ambasador merek tersebut. Namun tentunya para ARMY penasaran kan, kira-kira berapa harga orkid mereka ya? Siap-siap mengelus dompet kalian ya! V V berada di posisi pertama tampil di depan para awak media dan ARMY. Laiknya seorang model yang sedang catwalk, V tampil memukau dengan menggunakan pakaian santai namun tetap stylist. Dipadu padankan atasan dan celana dari brand Louis Vuitton yang ternyata pakaian tersebut belum dirilis namun sudah ia kenakan. Wah, namanya juga brand ambasador ya Mi? Tentunya bebas dong pakai baju yang belum dirilis. Banyak ARMY yang tahu jika V merupakan member BTS yang sering menggunakan sandal. Di tampilan kali ini, ia pun terlihat menggunakan sandal dari brand Jill Sander dengan nama koleksinya Birkenstock Arizona Letter Sandal dengan harga 450 dolar. Tentu bukan harga yang murah kan? Ditambah lagi V menampilkan kesan seksi sekaligus maskulin dengan membuka kancing bajunya. Wah, siap-siap bikin ARMY melonggu liatnya. Jungkuk Selanjutnya ada si Bontot yang hobi banget minum susu pisang ini. Jungkuk sepertinya sering banget ya memakai setelan senada. Kali ini sebagai brand ambasador Louis Vuitton, ia memilih atasan zip monogram tidy shirt senilai $1.220 dan celana printed monogram tidy cargo denim pants seharga $2.060. Wow, kirain beli baju dapet celana. Eh, ternyata harganya sendiri-sendiri ya. Bukan Jungkuk namanya kalau nggak pakai tas ransel. Kali ini, ia menggunakan tas ransel dari Louis Vuitton koleksi Christopher PM Thurion menogram dengan harga $4.455. Wow, sangat fantastis ya. Gimana, masih aman ya Mi dengan outfit Jungkuk yang nggak kaling-kaling ini? Santai, masih lanjut dengan sepatu Jungkuk yang khas banget deh. Ia menggunakan sepatu dari Woyong Mi Paris, yaitu Double Lace High Top Sneakers dengan harga $600. RM Lanjut dengan uri leader RM yang badannya makin kekarni. RM terlihat santai menggunakan setelan hoodie dan pants. Dengan nama koleksinya Neon Walking Man Hoodie dengan harga $1.220 dan celana Louis Vuitton Sweep Pants nilai $1.080. Ditambah lagi, dengan tas yang ia pakai masih dari brand yang sama, dengan nama Kipel Bandolier 40 dengan harga yang fantastis, yaitu seharga $3.350. Dan untuk mempermanis tampilannya, ia menggunakan aksesoris tas Carrot Pouch senilai $1.330 atau kalau dirupiahin $19.278. RM juga menggunakan sandal dari merek LV XNBA, Trainer Mule, dengan harga $1.030. Loh, ini sandal sama gantungan tasnya mahalan gantungan tas ya? Tak lupa, RM juga memakai jam tangan merek batik Philip Chenief, seri 5320G, strip 001, dengan harga yang super duper fantastis, yaitu $828.000. Jin Jin menggunakan kaos dengan nama Enco Slevi Kronek dengan harga $945 dan dipadukan dengan celana LV XNBA dengan nama Clip Denim Pants, nilai $1.510. Tas hijau yang cukup menarik perhatian ini, senilai $2.670, dengan nama seri Litterback. Sepatu dari LV ini juga menambah kegantengannya dengan nama Abasis Derby dengan nominal $1.050. Dan tak lupa, Jin dikenal sebagai bapak yang selalu menspesialkan anaknya RG. Ia memakai gantungan karakter RG BT21 RG Baby Silikon Kering, senilai $9. Yang terakhir, Jin memakai jam tangan dari Samsung Galaxy Watch 4 Tom Brown Edition, senilai $350. J-Hope Ini mah udah kayak pionir atau bisa dibilang rajanya fashion ya? J-Hope selalu berani tampil memukau dengan gayanya yang patut diacungi jempol empat. J-Hope memakai hoodie dari LV XNBA, zip-thruh hoodie, senilai $2.880, dan kaos dari brand Human Made. Nama serinya, art logo t-shirt, senilai $115. Dipadukan dengan jelana pendek dari Goodboy Seer Track Shorts seharga $163. Sedangkan topinya dari brand Readymade seri RM X Dr. Wu Cap seharga $620. Dan aksesoris kalung dari LV Locked Pendant dengan nominal $730. Sepatu yang ia kenakan juga dari LV, A View Sneakers, senilai $1.990. Dan tasnya dari brand yang sama, LV Batchet Male, seharga $5.500. Tak lupa aksesoris tasnya dari brand Human Made, utility, case, senilai $35. Ini mungkin buat tempat koin kembalian jajan ya? Di sini J-Hope juga menggunakan double masker. Maskernya menggunakan merek Off-White, senilai $110. J-Min Semua member BTS memiliki selera fashion yang tinggi. Salah satunya J-Min yang kerap menampilkan tampilan yang luar biasa. Terbukti ia tampil dengan menampilkan warna senada, yaitu warna hitam. Ia menggunakan atasan dari LV yang belum dirilis dan aksesorisnya berupa kalung dari LV Vault One Small Pendant, senilai $3.400. Untuk celananya, ia memakai merk Steng Loreng Lowest Skinny Chin senilai $530, ditambah dengan tasnya yang sama dengan milik J-Hope, yang memberikan kesan manis yaitu Petite Male seharga $5.500, dan sepatu Phantom Flex Chelsea Boot senilai $1.780. Ia juga menggunakan jam tangan dengan merek Patek Philips Skinny F dengan nomor seri 5205 G-013 senilai $55.000. Suga Last but not least, Mas Agus tampil casual dengan menggunakan atasan LV, F-Yasmir, crew neck dengan nominal $1.360, celana Darmini Travel Pants dengan harga $1.490. Dan ditambah atas merek LV Steamer Tooth dengan nominal $5.900. Dan untuk menambah manisnya Suga, ia memakai topi dari Universal Chemistry yaitu Washing Bolt City Black News Boy Cap dengan harga $33. Yang terakhir, ia memakai sandal dari Dr. Martins Airways yaitu Chilton Slip On Letter Sandal dengan harga $100. Itulah harga Outfit Bangtan di Bandara menuju New York yang pastinya bisa bikin geleng-geleng kepala ya. Dan sudah gak heran lagi, jika barang-barang yang dipakai semua member pasti akan cepat laku terjual. Gimana? Apakah kamu juga jadi salah satu yang mau kembaran dengan BTS? Jangan lupa ya support channel ini dengan cara klik tombol subscribe, comment, share, dan like jika kalian suka. See you next video!